Halo teman-teman foodpreneur Indonesia, ketemu lagi dengan saya Stefani Kurnyadi di sesi Q&A. Hari ini udah banyak banget pertanyaan yang menarik. Oke, kita langsung aja untuk belajar bareng dari sesi Q&A hari ini. Oke teman-teman, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah, gimana caranya menyelelaskan brand image ke bentuk visual? Oke, ini ada dua hal ya. Pertama adalah brand image dan yang kedua adalah bentuk visual. Jadi kalau brand image itu sebetulnya kan istilah yang sering kita dengar ya. Tapi apa sih sebetulnya definisinya? Nah, brand image ini adalah hasil atas berbagai kegiatan komunikasi, kemudian in-touch-nya antara brand dengan konsumen kita sehingga menciptakan experience. Apa pun yang konsumen kita ini absorb gitu ya, terima, itu yang akan menjadikan brand image kita. Jadi kadang-kadang brand image ini tuh terbentuk tidak hanya dari apa yang kita sadari ya, sebagai pebisnis kuliner, tapi kadang-kadang hal yang tidak kita sadari juga gitu. Kadang-kadang pada saat si konsumen kita datang, kemudian mendapatkan satu experience tertentu, experience itu juga yang akan membentuk brand image mereka. Nah, apa sih hubungannya dengan yang namanya visual? Visual ini menjadi sangat penting sekali karena visual ini berhubungan dengan indera ya, karena konsumen kita ini bisa menciptakan brand image di benak mereka hanya dengan in-touch mereka dengan kita melalui indera mereka. Dan visual adalah salah satu yang paling utama yaitu dari indera penglihatan, karena sekarang mereka pada saat melihat brand kita itu ya melalui social media, melalui Instagram, kemudian melalui Facebook atau melalui Youtube, atau pada saat mereka datang langsung ke outlet kita dan mengkonsumsi produk kita. Nah, sama seperti orang gitu ya, kita juga kadang-kadang kan punya image terhadap orang tertentu nih, misalnya kita baru pertama ketemu dengan seseorang, terus kita lihat, wah gila penampilannya keren banget nih dia, kemana-mana misalnya pakai blazer, kemudian sepatunya mengkilat banget gitu ya. Nah, dari dua kalimat saya aja ini udah bisa memperlihatkan bahwa saya memiliki persepsi ataupun image tertentu terhadap orang yang baru saya lihat itu. Nah, sama juga terhadap brand kita, jadi pada saat orang melihat lagi reik mobil nih, terus kemudian dia melihat outlet kita sekilas aja, itu langsung muncul tuh persepsi yang muncul di benak mereka, image yang muncul terhadap brand kita. Jadi itulah kenapa visual ini sangat penting. Untuk menceritakan bagaimana caranya kita bisa merancang visual kita, supaya bisa menciptakan persepsi yang kita inginkan ada di benak konsumen kita, saya akan ambil contoh salah satu brand yang saya create bersama teman-teman di Citarasa Prima, namanya adalah Visual Cheese. Jadi, Visual Cheese ini adalah brand yang menjual produknya itu adalah fast food. Jadi, jual fish and chips ya, salah satu makanan yang cukup populer dari luar negeri, kemudian di beberapa tahun terakhir juga sangat populer di Indonesia. Jadi, seperti ikan goreng, kemudian kentang goreng, kemudian jual mac and cheese juga. Jadi, konsep dari Visual Cheese ini adalah fast food yang sifatnya lebih ke arah casual. Nah, pada saat menciptakan brand ini, menciptakan elemen-elemen visualnya segala macam, itu kita memiliki tujuan supaya konsumen kita memiliki satu brand image tertentu, di mana brand image ini pada akhirnya akan menjadi faktor mereka menentukan, mereka ingin makan di mana, decision making lah. Nah, saya sudah rinci menjadi tiga hal yang bisa menjadi panduan kita untuk bisa menyelaraskan brand image dengan bentuk-bentuk visual. Nah, yang pertama, karena kita ingin membangun persepsi yang sangat spesifik sekali di benda konsumen, yang pertama itu adalah kita justru harus melist down dulu brand image seperti apa sih yang kita inginkan. Nah, banyak teman-teman pebisnis kuliner yang, oke, gue tuh pengen nih image-nya kayak gini-gini-gini gitu, dia ceritain nih ke satu orang si A, kemudian dia cerita lagi ke si orang si B, oke, gue pengen image-nya gini-gini-gini. Nah, karena tidak pernah di list secara tertulis, kadang-kadang apa yang mereka ceritakan ke satu orang, kemudian mereka ceritakan ke orang yang lain tuh bisa jadi beda gitu. Jadi, hal ini jangan sampai terjadi, jadi supaya tidak terjadi, kita harus melist down dulu, betul-betul kita tulis konsep dari brand kita tuh seperti apa, dan brand image yang kita inginkan itu seperti apa. Contohnya nih, misalnya pada saat kita mengembangkan brand Peace Watches, waktu di awal dulu, kita melist down image seperti apa sih yang kita inginkan ada di brand Peace Watches. Nah, waktu itu kita melist down ada tiga brand image yang kita inginkan ada di brand Peace Watches. Yang pertama itu adalah kita ingin brand ini diasosiasikan secara langsung sebagai brand yang menjual produk seafood. Jadi, dan ini sesuai dengan produk utama unggulan kita, yaitu memang ikan. Jadi, kita memasukkan produk seafood sebagai brand image yang ingin kita bangun. Yang kedua, itu kita memasukkan kata friendly. Jadi, image yang memang kita ingin tampilkan di brand Peace Watches ini adalah friendly. Dan yang ketiga, kita ingin Peace Watches ini diasosiasikan sebagai brand untuk family. Jadi, kita tulis tuh di brand konsep kita, part satu produksi food, dua friendly, dan yang ketiga itu adalah family. Jadi, kemanapun kita memberikan brief ini, itu selalu sesuai dan selalu sama. Jadi, misalnya kita nge-brief designer grafis kita. Oke, kita perlu bikin desain menu nih misalnya. Nah, brand image yang ingin kita tampilkan adalah produksi food, kemudian friendly, kemudian family. Terus nanti kita brief lagi ke vendor untuk ngedesain tempatnya. Kita kasih tahu juga. Oke, brand image yang ingin kita tampilkan adalah produksi food, kemudian friendly, kemudian family. Jadi, semua elemen visual yang pada akhirnya terbangun, itu tidak akan keluar dari koridor brand image yang memang sudah kita tentukan di awal. Nah, yang kedua, tahapannya untuk menyelaraskan brand image ke bentuk visual, setelah kita melisgaun brand image apa yang kita inginkan, kita perlu mentranslate-nya menjadi elemen-elemen design. Nah, contoh nih elemen-elemen design yang ada di fish watches. Yang satu adalah warna. Jadi, mungkin teman-teman food trainer pernah denger yang namanya color identity ya. Jadi, biasanya satu brand tertentu ini tuh sudah menentukan warna-warna apa saja sih yang bisa digunakan dan boleh digunakan supaya bisa menjaga brand image tadi. Jadi, pada saat kita setelah melisgaun brand image apa yang kita inginkan, itu kita menentukan warnanya. Gimana ya caranya supaya brand kita bisa diasosiasikan sebagai produksi food, friendly, dan family. Warna apa saja nih yang kira-kira cocok dan bisa menggambarkan secara langsung ketiga brand image tadi. Akhirnya, kita melisgaun juga warna-warna yang akan dan boleh digunakan. Jadi, kita punya warna biru tua, kemudian kita juga punya warna biru muda, dan kita juga punya warna putih. Karena secara pemahaman umum untuk semua orang di seluruh dunia juga, yang namanya navy gitu ya, istilah navy. Jadi, warna-warna biru, birunya juga yang seperti itu. Itu akan langsung pada saat orang lihat, oh iya, orang akan langsung terasosiasi itu adalah laut gitu. Dan laut ini bisa kita tarik ke brand image pertama yang ingin kita bangun, yaitu bahwa kita menjual produk seafood. Jadi, warna yang boleh digunakan di semua elemen desainnya brand visualosis ini udah ditentukan. Warna biru tuanya dengan kode warna CMYK-nya nomor berapa aja, kemudian warna biru mudanya kode CMYK-nya apa aja, itu semua udah ditentukan. Supaya, sama lagi ke contoh yang tadi, kita mau brief ke satu orang, ke brief ke lima orang, brief ke sepuluh orang untuk mengakomodir desain brand kita, itu semuanya akan ada di dalam satu koridor yang sama. Kemudian, yang kedua, yang bisa kita translate dari brand image menjadi elemen desain, itu adalah icon. Nah, icon ini kita pilih untuk visual cheese, itu adalah icon pause. Jadi, pause ini kita gunakan di logonya. Jadi, si logo ini juga kita buat bukan hanya tanpa tujuan, tapi kita buat untuk merepresentasikan tadi brand image yang ingin kita bangun, yaitu produksi food, friendly, dan family. Sehingga, pause seperti apa sih yang kita gambarkan, itu juga harus mengarah ke tiga brand image tadi. Walaupun sama-sama pause, kita tentu bisa menggambarkan pause yang macam-macam banget ya. Mungkin ada pause yang karakter gambarnya lebih serius, bisa. Tapi, karena kita salah satu brand image yang kita gambarkan adalah friendly, tentu pause-nya lagi senyum, dan senyumnya itu friendly misalnya. Jadi, icon ini juga harus kita tetapkan, dan kita translate dari brand image menjadi elemen desain, karena icon ini bisa kita gunakan di banyak visual pada akhirnya. Nah, yang ketiga, yang juga kita tentukan dari awal, karena menjadi translaten brand image itu adalah item-item desain yang kita gunakan. Jadi, kalau misalnya lihat desain grafisnya Fiswo Cheese, itu akan selalu nemu item-item desain yang muncul-muncul terus. Jadi, karena kita asosiasinya tadi ingin produksi food, kemudian friendly, dan family, itu kita pilih icon-icon yang juga bisa mendukung brand image tadi. Jadi, ada bintang laut, kemudian ada jangkar kapal, kemudian ada pasir, kemudian ada juga ban penyelamat. Jadi, item-item desain ini memang sudah kita pilih di awal, supaya pada saat kita minta desain grafisnya dikembangin, kemudian kita minta desain outletnya dikembangin, itu juga selalu mengulang item-item yang memang sudah kita tentukan di awal. Jadi, itu tadi ya, tahap kedua. Setelah kita menentukan brand image-nya apa, kita men-translate brand image ini menjadi bentuk visual. Karena dengan hadirnya bentuk-bentuk visual ini, itu orang akan langsung tercipta si brand image yang memang ingin kita bangun. Nah, masuk ke yang ketiga, yang terakhir dari tips saya bagaimana untuk menyelaraskan brand image dengan bentuk visual adalah mengulang elemen-elemen desain tadi secara konsisten ke berbagai bentuk. Jadi, contohnya nih, misalnya kita punya icon pause. Jadi, icon pause ini tidak hanya hadir di logo ya, tapi hadir di semua bentuk visual dari desain grafis. Kemudian kalau datang ke outlet, kita punya patung ikonnya gitu. Jadi, si pause itu juga bisa orang lihat secara visual, tidak hanya di grafis, tapi pada saat dia datang ke outlet, eh ada patungnya. Orang juga bisa berfoto dengan si patung itu misalnya. Kemudian juga dekorasi, contohnya tadi elemen desain yang udah kita translate, dari warna, kemudian dari item-item yang tadi saya sebutin ya, ada apa, ban penyelamat. Nah, semua itu tidak hanya ada di desain grafis, tapi pada saat datang ke outlet, mereka juga bisa lihat warna-warna, dan dekorasinya juga selaras dengan si konsep yang mendukung pembangunan brand image tadi. Kemudian juga contoh lainnya adalah seragam misalnya. Karena kita punya warna corporate color yang udah ditentukan sebagai turunan tadi, itu kita implementasikan juga di seragam. Jadi, pada saat vendor kita bikin seragamnya, bikin desain topinya, kemudian bikin desain kaosnya, itu juga tetap terjaga di koridor sesuai dengan brand image yang ingin kita bangun. Jadi, jangan lupa ya, kalau misalnya teman-teman pengen memiliki brand yang kuat, kita bisa mengawalinya dengan memiliki visual identity yang juga kuat. Salah satunya adalah memiliki konsep yang orang sangat mudah untuk mengenalinya. Orang kalau misalnya lihat brand visual cheese, oh mereka langsung terasosiasi dengan tiga tadi. Bahwa produksi food, mereka menjual produksi food, kemudian, wah ini restorannya friendly, dan ini cocok untuk family. Jadi, semoga tiga tips itu bermanfaat untuk teman-teman bisa membangun brand image yang kuat. Oke, itu dia tadi berbagai pertanyaan yang menarik, dan kita semua udah belajar bareng dari jawaban-jawabannya. Semoga semuanya bermanfaat, dan kita bisa sukses terus.